Pemirsa viral di media sosial penerima bantuan gizi ibu hamil dan stunting di Desa Citorop, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dinarasikan. Tidak boleh membawa pulang bantuan telur yang ditarik kembali oleh kader PKK desa usai didokumentasikan. Setelah ramai diketahui bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan pihak membuat konten, karena bantuan telur telah diberikan bersamaan pada tahap sebelumnya. Itulah rekaman video amatir yang merekam detik-detik seorang ibu paruh baya menerima bantuan gizi untuk ibu hamil dan penyandang stunting menerima bantuan berupa sembako. Namun usai difoto bersama sembakonya dan hendak memasukkan telur ke dalam kantong plastik, sembako itu justru diambil kembali oleh panitia yang merupakan ibu-ibu kader PKK desa. Aksi yang direkam dan dinarasikan bahwa telurnya tidak boleh dibawa pulang tersebut, suntak menjadi bahan perbincangan netizen, lantaran diposting dan viral di media sosial. Setelah ditelusuri, ternyata video viral tersebut merupakan kekeliruan dari pembuat konten dan tidak terbukti kebenarannya. Saya meminta maaf khususnya untuk Desa Citere, untuk Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, atas viralnya video yang saya ubah. Jadi pembelajaran juga, kalau misalkan memang kalau gabut itu, nggak boleh posting sembarangan. Pia desa menjelaskan, sembako bantuan stunting bagi masyarakat berupa telur yang ditarik kembali oleh panitia, sebetulnya telah dibagikan pada bulan Agustus lalu. Sedangkan proses pengambilan foto penerima bantuan tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan kepada pemerintah. Pada akhirnya ternyata ada kesalahpahaman bahwa ada kekurangan dari salah satu bantuan, yaitu merupakan telur, padahal sudah diseluruhkan di awal tahap pertama sebelumnya. Rohmana berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan gawai dalam bermedia sosial, agar informasi yang belum diketahui secara pasti kebenarannya atau hoax tidak beridar dan menjadi kegaduhan di masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, INews, melaporkan.